Pekan Paralimpiade Nasional 2024 merupakan momentum yang tepat bagi media untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas melalui pemberitaan yang positif terkait prestasi dan daya juang para atlet difabel di berbagai platform media. Pekan Paralimpiade Nasional ke-27 di Solo, Jawa Tengah dinilai sebagai momentum yang tepat bagi media untuk berperan aktif dalam mendukung pemerintah serta Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya mewujudkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Dewan Pengawas RRI Muhammad Kusnaini dalam Konfresi Pers Media Center Peparnas 27 Solo 2024 menyoroti masih adanya pengucilan ekonomi dan sosial terhadap penyandang disabilitas di masyarakat. Untuk itu, PBB mendorong Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, termasuk dalam Pasal 30 yang menekankan pentingnya negara memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas dalam aktivitas olahraga. Payung Hukum Internasional itu bertujuan untuk memberi kesempatan yang setara bagi para penyandang disabilitas untuk berprestasi di bidang olahraga, sejajar dengan atlet non-disabilitas melalui ajang bertaraf internasional seperti Peparnas 2024. Untuk mendukung konvensi ini, Kusnaini menekankan pentingnya peran media dalam memberitakan secara konstruktif dan positif terkait prestasi dan daya juang para atlet di fabel di berbagai platform, guna mendukung terciptanya kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Peran media dalam upaya mewujudkan kesetaraan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas sangat besar. Karena media punya kemampuan untuk mempengaruhi opini publik. Media punya kemampuan untuk menghilangkan stigma dan pandangan stereotip terhadap saudara-saudara kita yang menjadi penyandang disabilitas.